Sejumlah jalan di Indonesia memiliki medan yang cukup menantang untuk dilalui nih teman Jalan-jalan tersebut bahkan masuk dalam kategori berbahaya Nah kata berbahaya disini artinya memerlukan kewaspadan yang cukup tinggi Meskipun pemerintah juga telah memetigasi resiko kecelakaan dengan berbagai upaya Dengan cara melengkapi rambu dan peradam kejut untuk mengurangi resiko kecelakaan Beberapa jalan yang ada di Indonesia pun diantaranya memiliki julukan yang mengerikan Mulai dari jalur neraka, mid road, angker hingga jalur ekstrim Nah di video kali ini kita bakal bahas tentang jalan paling berbahaya di Indonesia versi Kreatif Hamdi Yang datanya kita peroleh dari berbagai sumber Penasaran kan? Yaudah mendingan kita langsung aja tonton videonya sampai habis Jangan diskip-skip Dan selamat datang di akun channel Youtube Kreatif Hamdi 7 Jalan Paling Berbahaya Di Indonesia 1. Geoport Ciletuh, Jawa Barat Sebagai wilayah dengan biaya hidup termurah Teman bisa menjelajahi beraneka ragam tempat wisata di Jawa Barat nih teman Dengan harga yang cukup terjangkau Salah satunya adalah Geoport Ciletuh Nah untuk sampai ke sana, teman bisa berkendara melalui jalan Tol Jagorawi Lalu mengambil pintu keluar terakhir di gerbang Ciawi di Bogor Setelah itu lurus terus di persimpangan Ciawi ke Sukabumi sampai menuju lokasi Pemandangan disini sangatlah indah Bahkan teman bisa berfoto-foto untuk melikati foto-foto di sosial media teman Akan tetapi hati-hati, jalan disini sangatlah curam Lengkap dengan tikungan yang tajam dan tiupan angin yang kencang Kemampuan menyiter teman dan menjaga mobil tetap stabil bakal diuji disini 2. Jalur Nangrek, Jawa Barat Buat teman yang biasa modik dari Jawa Tengah ataupun Jawa Barat lewat jalur darat Pastilah sangat familiar dengan jalur Nangrek yang terletak di darah pegunungan Memang, jalur ini dibangun dengan cara membelah pegunungan Gak heran ketika melalui jalur Nangrek Teman bakal diberpusing dengan banyaknya kelokan dan jalan yang naik turun Banyak sekali kecelakaan kendaraan terjadi disini Beberapa diantaranya karena faktor jalanan yang licin apalagi saat hujan Sebelum kita lanjut, tonton video ini seperti biasa Kembali kita ingatkan teman untuk support channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe Aktifkan juga tanda loncengnya Agar teman gak ketinggalan dengan video terbaru dari kita Dan jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat Bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya Serta tonton juga video menarik lainnya yang ada di channel ini Ada banyak ya video menarik yang bisa teman tonton Agar channel ini bisa semakin berkembang Dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat Ataupun Minakabau akan semakin lebih luas lagi 3. Jalur Senggigi, Nusa Tenggara Barat Buat teman yang pernah berusaha di pantai ini Pastinya masih ingat ya betapa stragglenya Perjuangan yang harus dilakukan untuk mencapainya Bagaimana tidak perjalanan dari pusat kota ke pantai Mengharuskanmu melewati begunungan dan jalur senggigi Yang terkenal akan kelokannya yang curam Sepanjang perjalanan driver harus berkonsentrasi penuh Karena kelokan-kelokannya sangatlah tajam Selain itu turunan jalannya pun sangatlah terjal Dan bisa membuat kendaraan yang teman tumpangi tergelincir Jadi kalau melati jalur ini sangatlah harus berhati-hati 4. Transflores NTT Jalur Transflores adalah jalan nasional Yang dibangun sebagai jalur utama transportasi di Nusa Tenggara Timur Memiliki total panjang 664 km Jalur ini pun menghubungkan Labuan Bajo hingga ND Karena jalur ini melewati hutan, pegunungan, sungai hingga semak belukar Maka kamu harus ekstra berhati-hati Belum lagi jalannya yang curam dan licin ketika hujan Bakal bikin adrenalin kamu terpacu kencang Nah, bentuknya teman bakal disajikan pemandangan palipurna alam NTT yang tiada duanya Dijamin teman gak bakal menyesal saat melati jalan ini 5. Alas Roban Nah, tau kau teman? Saking seremnya alas roban ini sempat dijuliki sebagai jalur neraka loh Jalur ini pun terletak di batang Jawa Tengah Dan tengah jadi perhatian dan pengawasan aparat setempat Khususnya di musim mudik ataupun arus balik Kecelakan sudah jadi catatan rutin dinas perhubungan setempat Bagaimana tidak jalanan tersebut memiliki rute yang sangat berkelok lengkap Dengan perponan tinggi yang tumbuh di sekitar Kurangnya penerangan di lokasi tersebut juga jadi salah satu yang membuat alas roban terkesan angker Alas roban juga salah satu kosan yang dianggap mistis oleh masyarakat setempat Karena kerap terjadi kecelakaan 6. Kelu Ampe Pulampe Beberapa dari teman mungkin pernah mendengar tentang jalan steel wheel yang berada di Tiongkok Nah, benar ya Jalur tersebut merupakan salah satu yang paling berbahaya di dunia Namun Indonesia ternyata juga punya jalur serupa yang gak kalah berbahayanya loh Jalur tersebut adalah Kelu Ampe Pulampe yang ada di Sumatera Barat Salah satu jalan yang paling berbahaya di Indonesia ini memiliki tikungan yang mengerikan Berada di kosan Kabupaten Agam Sumatera Barat Jalanan tersebut menghubungkan Bukit Tinggi dan Maninjau Meskipun dianggap menantang Namun pemandangan di sekitar Kelu Ampe Pulampe Sumatera Barat juga sangat memukau Para pelancong bakal disuguhkan dengan panorama indahnya Danau Maninjau Yang terlihat jelas dari ketinggian 7. Sitinjolawi Banyak orang yang ciut nyalinya sark melewati jalur ini loh teman Terutama mereka yang tak biasa melewati jalur pendakian Yang menghubungkan kota Padang, Solok, Sumatera Barat ini Tanjakan panjang dan belokan yang sacuram dengan kemiringan 45 derajat ini sangatlah menakutkan Apalagi jalur ini banyak diisi oleh kendaraan-kendaraan besar Bertonasi barat yang seringkali mogok di tengah-tengah pendakian Namun tenang aja nih teman Para pemuda setempat selalu siaga di tepi jalan Untuk selalu membawa balok kayu sebagai ganjalan apabila Terlihat ada truk ataupun mus besar yang gagal naik Jalan ini pun sering juga terjadi kecelakaan Nah itulah dia teman 7 jalan paling berbahaya di Indonesia Versi Kreatif AMD Gimana menurut pendapat teman? Jika menurut teman ada lagi jalan berbahaya lainnya versi teman Silahkan tulis di kolom komentar Sebelum kita close video ini seperti biasa Kembali kita ingatkan teman ya untuk support channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe Untuk yang belum subscribe Aktifkan juga tanda loncengnya Agar teman gak ketinggalan dengan video terbaru dari kita Dan jika menurut teman nih Video yang menarik dan bermanfaat Bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya Serta tonton juga video menarik lainnya yang ada di channel ini Karena ada banyak video menarik lainnya yang bisa teman tonton di channel ini Agar kita bisa lebih bersemangat untuk memberikan video menarik lainnya Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya Dan jangan lupa bahagia Bye bye